Jadi kita tetap harus objektif, proporsional menyampaikan sesuatu. Mencermati informasi yang didapatkan oleh publik, terutama bagi pengguna media sosial atau pemilik akun sosial media, yang menyampaikan terkait wabah virus corona. Hari ini netizen disuguhkan oleh informasi tentang salah seorang penumpang pesawat Ruti Kuala Lumpur menuju Padang, yang telah landing di Bandara Internasional Minangkabau, BIM. Penumpang itu memiliki suhu tubuh mencapai lebih 36 derajat Celcius dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Kota Padang. Dari kantor berita antara disampaikan bahwa Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Yosua Giono di Padang Pariaman mengatakan, penumpang itu baru dicurigai suspek corona. Untuk memastikan seseorang terpapar virus corona harus melalui cek labor terhadap darah. Itu pun dapat dilakukan di Jakarta, dan pernyataannya disampaikan resmi oleh pihak berkompeten. Kemarin Gubernur Sumatera Barat Irwan Kraidno kepada RRI di Padang Panjang mengatakan, sejauh ini pasien yang suspek virus corona masih diisolasi di RSUP M. Jamil Padang. Pihaknya berkomunikasi dengan pihak rumah sakit terkait bahwa belum ada pasien yang positif. Dikatakan pemerintah daerah harus profesional mengambil langkah terhadap kebijakan menyikapi persoalan wabah virus corona. Seperti jika para peserta didik diliburkan. Corona sampai saat ini, tadi saya kontak ke rumah sakit M. Jamil, belum ada yang positif satupun. Yang suspek ada beberapa, tapi masih dalam seisolasi. Gubernur Sumatera Barat Irwan Kraidno tegaskan, insan media harus objektif dan profesional dalam memberikan informasi dan berita agar tidak berdampak buruk bagi publik, khususnya pemberitaan tentang virus corona. Tentang antara suspek dengan pasien yang positif terjangkit virus tersebut. Jadi kita tetap harus objektif, profesional menyampaikan sesuatu, sehingga sampai hari ini kita akan belum membicarakan masa libur anak sekolah dan sebagainya, karena ini akan berisiko juga kepada anak-anak yang lagi ujian, dan nanti kita perhatikan, jadi kita harus profesional. Dan kita juga harus berbicara dengan Bupati Wali Kota juga. Jadi suspek bukan positif ya Pak, masih dugaan ya Pak ya? Iya, kalau suspek kan masih dugaan. Nanti nunggu hasil lab selama beberapa hari, nah kalau positif baru positif. Sementara itu di Bukit Tinggi, isu terjangkitnya virus corona juga menjadi pembicaraan di kalangan warga, hingga menimbulkan kekhawatiran. Semestinya publik harus menerapkan cek dan recek atas informasi yang diterima. Selektif jangan sampai terjebak berita hoax. Antisipasi virus corona dapat dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat, membiasakan cuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, atau yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Lantaran diketahui, orang yang memiliki sistem imun lemah lebih mudah terkontaminasi oleh virus dan bakteri. Ahmad Iksan melaporkan.